Ya oke baik pada sore hari ini saya mau berbagi tips tutorial bagaimana caranya membungkus pentil jabu madu deli dengan tepat dan benar Kadang-kadang dari teman-teman ada yang tanya kapan sebaiknya jabu madu deli itu dibungkus Nah ini jawabannya sebelumnya jangan lupa subscribe selek share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan Nah insya Allah kami akan update terus perkembangan selanjutnya sampai dengan buah menjadi besar besar menjadi ya apa namanya fase pemaninan dan selanjutnya Dan diikuti dengan tips tips tutorial bagaimana caranya supaya jabu madu ini bisa maksimal dan berkualitas Terima kasih telah menonton Oke baik nah sekarang nah ini kita lihat disini ada pentil jambu madu deli seukuran jempol ya seukuran jempol sudah mulai ngisi Dan sebagian sudah saya bungkus kemarin ya saya bungkus kemarin dan saya ingat wah ini kalau divideokan ini Ini insya Allah bermanfaat ini saya videokan ini bagaimana tips tutorial caranya membungkus jambu madu deli dengan benar Dengan tepat dan benar nah jadi ada beberapa kendala ada beberapa penyebab jambu madu ini tidak tidak bisa maksimal karena adanya pembusukan atau serangan hama Nah fungsi 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 pembungkusan fungsi pembungkusan seperti ini itu untuk untuk apa namanya menghalau hama biar tidak masuk ya biar tidak masuk yang akibatnya buah menjadi busuk Dan perlu diketahui Jambu air madu ini salah satu penyebabnya yaitu salah dalam membungkus Salah dalam membungkus ya ketika bermaksud untuk Ketika bermaksud untuk membungkus jambu air madu yang sudah mulai agak besar seperti ini Namun justru yang terjadi adalah pembusukan pembusukan pada buah jambu karena ada kesalahan saat pembungkusan Karena ada kesalahan saat pembungkusan Nah sebelum kita bungkus kita cek kita cek kondisi buahnya kondisi buahnya harus harus kering jangan basah Nah solusinya solusinya kita bungkus pada sore hari Sore hari yang cuaca ya terang tidak habis hujan jangan sampai pagi hari pagi hari itu masih ada embun Ngembun Ngembun atau setelah penyemprotan penyemprotan pesticidaan itu jangan sampai Setelah penyiraman maksud saya setelah penyiraman Jadi murni buah ini keadaan kering ya keadaan kering itu tepatnya jam setengah tiga itu boleh lah setengah tiga jam tiga itu boleh Nah jangan sampai di pagi hari karena apa Karena biasanya biasanya cendawan itu cendawan itu hinggap atau apa namanya menjangkit pada jamu madu yang lembab dan basah Jadi jangan sampai kita ketika masih basah kemudian kita bungkus yang akhirnya merusak merusak jamu madu yang ada di dalam Itu jangan sampai terjadi jadi sekali lagi waktu pembungkusan itu sore hari Idealnya sore hari jam setengah tiga jam tiga nanti kering Kondisi kering dan tips untuk tidak rontok Nah coba kita lihat Supaya tidak rontok Kita lakukan penyiraman rutin ya penyiraman rutin jangan sampai kering karena tanah Kalau tanah terlalu kering ini bisa menyebabkan rontok dan pemumpukan Kalau masih bunga kalau masih berupa bunga belum mekar atau sudah mekar itu jangan sampai seperti ini Itu jangan sampai di Di apa namanya di pupuk ya nanti bisa menyebabkan rontok Nah kalau seperti ini ini posisi pentil juga posisi bunga bagaimana Nah kita harus harus pilih salah satu Harus pilih salah satu Kita apa namanya Kita pertahankan yang pentil atau kita pertahankan yang berbunga seperti ini Harus pilih salah satu Nah insya Allah ini saya insya Allah mau pupuk dengan pupuk apa namanya KCL KCL dan nanti adalah videonya kita update Jangan lupa subscribe dulu ya Like share jika bermanfaat dan ikuti informasi selanjutnya Nah sekarang oke baik Sekarang kita siapkan pembungkusnya Oke ini pembungkusnya plastik bening warna putih ya Sebenarnya ada beberapa pembungkus yaitu bisa kertas bisa kain bisa plastik bening seperti ini Sebenarnya lebih baik itu kain Kain itu bagus kain dan kertas Tapi kalau di musim hujan itu tidak cocok Nah ini yang plastik bening agar sinar bisa masuk ya Nah jangan lupa dikasih lubang di pojok bawah Satu dua seperti ini bisa kita lihat Nah oke Majib ini di bawah ini dikasih lubang digunting Nah biar nanti kalau ada air masuk turun lewat bawah Oke baik Nah kemudian ini Kemudian syarat Syarat untuk apa namanya Jambu madu deli dilakukan pembungkusan Itu seperti apa? Nah seperti ini Nah ketika jambu madu deli sudah Apa namanya Sudah ukuran seperti ini sudah mulai ngisi Dan bulunya sudah mulai hilang Atau masih ada bulunya tapi kering itu tidak apa-apa Ini ada bulunya tapi kondisinya kering Sudah kering itu tidak apa-apa Nah seperti ini Kita lakukan tujuannya kita lakukan pembungkusan lebih awal itu Biar tidak keduluan sama hama atau sama lalat buah Dan cara pembungkusannya seperti ini Lihat Kita masukkan kemudian kita silangkan Kita silangkan Nah kita silangkan ya silangkan dari di atas Kemudian kita tali di baliknya Nah seperti ini Saya ulang ya Kita masukkan Kita silangkan Kita tarik rapat Kemudian ditalikan Di balik pohon Maham ya Nah saya ulangi lagi tiga kali ya Nah ini dimasukkan kemudian disilangkan Nah jadi kembalikan lagi ke sini Kemudian ditali Nah seperti ini Kemudian ditali Nah tujuannya apa kok dilakukan penaliannya itu seperti ini Nah ini simpel tapi penting ya Supaya air itu tidak masuk Seperti ini Sekali saja Talinya sekali saja Oke Nanti ciri-ciri Ciri-ciri jambu yang sudah Bisa untuk dibungkus itu Selain yang saya terangkan tadi Warnanya sudah hijau Warnanya sudah hijau Karakter jambu madu Nah contoh yang belum bisa Ini bulunya sudah hilang Sudah bulunya sudah hilang Tapi kok Warnanya seperti ini Warnanya putih Tidak seperti karakternya Jambu madu deli Yang hijau Nah ini jangan Jangan dulu dibungkus Nah bisa jadi Bisa jadi ini Apa Ini nanti tidak berhasil Atau rontok Atau Bisa besar tapi putih Enggak hijau Nah ini Dianu Dibiarkan dulu Kita lihat perkembangannya Oke nanti kalau Sesuai dengan standar Baru dibungkus Nah Oke mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Nanti kedepannya Insya Allah saya update lagi Jadi terima kasih banyak Atas kunjungannya Jangan lupa subscribe Selek share channel kami Dan ikuti informasi selanjutnya Seperti tanaman dan peternakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya